Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Esan Eksotik Pet Terima kasih telah menonton Oke guys kali ini saya mau ucapkan selamat tahun baru Buat teman-teman semua yang nonton channel ini ya guys ya Alhamdulillah di tahun 2024 di awal tahun Tepatnya tanggal 1 Januari 2024 Saya ini mendapatkan rejeki guys Yaitu 2 ekor baby musang anakan dari wiri guys Oke tepuk tangan guys Nah kali ini saya seneng banget guys Untuk wiri itu lahir di kandang Esan Eksotik Pet yang pertama guys Yaitu semuanya disini hampir semuanya indukan guys Karena posisinya kalau di rumah saya yang disana Di rumah saya itu Banyakan itu kip-kipan dan banyakan juga untuk kesayangan-kesayangan Dan yang disini itu tentunya banyak guys Kayak ini udah indukan nih Nah sebelum kita lanjut ke Nengok baby musangnya seperti apa Ini indukan guys Ini indukan yang kemarin lahiran di kandang 2 Itu saya taruh disini karena anaknya memang udah dipisah Dan ini masih baby guys Ini buat regenerasi Dan kenapa saya itu nyimpen baby ini Karena ini gennya ugal-ugalan guys Yaitu normal tapi bukan sembarang normal Yaitu ugal-ugalan guys Ada gen yang namanya Kremlinonya guys Dan disini juga ada indukan juga Disini ada indukan Plat mouse guys Disini juga ada mojaik Disini normal Di bawah ada mojaik Mojaik dan masih banyak lagi guys Nah oke Gak usah lama-lama guys Untuk kebahagiaan saya Akan saya review disini guys Kenapa saya begitu bahagia Karena memang dapet tanggal yang sangat cantik Dan alhamdulillah di awal tahun ini Langsung dikasih rejeki Semoga saya rejekinya juga melimpa Sampai penghujung tahun 2024 ya guys Buat teman-teman juga Saya doakan buat teman-teman Biar sehat selalu Dan tentunya teman-teman juga dilancarkan rejekinya Oke guys Langsung aja kita tengok Anakan dari wiri Seperti apa Nah Tepatnya ada disini nih guys Anakan wiri Tepatnya ada disini guys Yaitu Di belakang saya Kenapa ditutup dengan seperti ini Biar indukannya tidak stres guys Karena memang Biasanya kalau musang itu lahiran Atau pertama kali lahiran Kalau wiri kan udah beberapa kali Itu aman pastinya Tentunya dia akan stres Lihat musang-musang yang ada di kiri kanan Depan belakang Itu stres Jadi kita wajib buat Ditutup seperti ini guys Anakannya tentunya Saya sudah nengok Ada dua ekor Nah teman-teman Saya liatin aja Untuk si wirinya ya guys Tuh Ini wirinya guys Tuh Sini nih Sini si ngambil Tuh anakannya Waduh ada pupnya guys Nah ini wirinya Tentunya wiri itu Seperti musang bulan Ya guys ya Gede banget Badannya Dan dia itu Gak umum Untuk badannya Gede banget Nah kita tutup lagi Segitu aja guys Untuk Review anaknya Karena memang Saya gak usah lama-lama Karena takutnya Stres dan Anaknya dikewel-kewel Dan sehingga Nanti bisa luka Nah saya cerita Disini itu Si wiri Saya pindahkan itu Di satu bulan Hamil Di tempat Saya yang Kandang dua guys Jadi Wiri itu Kawin disana Hamil disana Dan pas Usia satu bulan Saya pindahkan Kesini guys Nah Teman-teman juga Harus paham Untuk karakter musangnya ya Untuk itu Saya juga paham Untuk karakter musang wiri Jadi wiri tersebut Ketika hamil Dipindahkan itu Ya No problem Karena memang dia itu Ngurus anaknya baik Dan jarang banget Stres Jadi gitu Jangan teman-teman Kalau misalkan Punya musang Lahiran Dipindah-pindah Untuk kandanya Itu tidak boleh guys Kalau belum Belum tahu Karakter musangnya Seperti apa Ya itu ya guys ya Dan sebelumnya ini Si wiri itu Mempunyai anak Satu ya Ya pikir Sebelum ini Satu Satu ekor Itu normal ya guys ya Jantan Dan sekarang masih ada Bagi teman-teman juga Yang berminat Buat anakan wiri Yang jantan Itu bisa langsung Whatsapp aja Atau DM di Instagram saya guys Dan Sebelumnya itu Ada dua ekor guys Yaitu namanya Gendis sama Nyimas Itu sebenarnya Anaknya tiga ekor Yang satu udah laku Dan Gendis sama Nyimas itu Saya simpen buat Indukan lagi ya guys ya Dan Sering juara juga Untuk Gendis dan Nyimas Nah bagi teman-teman juga Kalau misalkan Sering lihat konten saya Kayaknya untuk Gendis dan Nyimas Tau deh Seperti apa Wujudnya Dan Kebetulan Anaknya juga Ada yang persis Mirip Gendis Nah Jadi dua ekor ini Saya juga belum tahu Yang namanya Kelaminya Seperti apa Apakah jantan semua Apakah jantan betina Apakah betina semua Saya belum tahu Nanti kita review Nanti kita review setelah Usia-usia Cek kelamin ya guys Biasanya 10 hari Atau 15 hari Saya review Untuk anakannya Seperti apa Kalau untuk sekarang Itu tidak memungkinkan Karena baru banget Lahiran ya guys ya Selesai wiri Saya akan review Anakan wiri juga ya guys Anakan wirinya itu Ada disini guys Nih Nah ada disini guys Nah Ini menuju Buat indukan ya guys ya Anakan si wirinya Ya itu Dia itu Coraknya marble guys Cuman Udah mutasi Jadi seperti putih semua Gitu loh Nah guys Untuk kali ini Saya juga Akan review-review Musang yang ada disini ya guys ya Nah karena memang Posisinya Untuk si wiri tersebut Kita tidak usah ganggu ya Karena Dia baru Benar-benar lahiran ya guys Dan disini itu Kita Terutama yang ada disini Nah ini Ini jantan nih guys ya Ini masuknya normal Tapi gen Ugal-ugala Yang artinya Bisa saya simpan itu Karena memang mempunyai gen Yang Dimana gen tersebut Bisa mencetak sesuatu Jadi Untuk saya pribadi Bukan karena visual normalnya ya guys ya Tapi visual yang didapatkan Dari musang tersebut itu Adalah Dari genetiknya guys Jadi contohnya Saya akan mencetak Musangnya seperti apa ya Dari yang saya simpan-simpan Dari yang saya simpan-simpan Seperti ini guys Karena Kalau misalkan panen Saya pribadi Tidak akan menjual semua Musang saya Gitu loh guys Jadi Biasanya Anak ketiga Dua dijual Dua dijual Satu disimpan Karena Yang pertama Itu buat regenerasi Yang ditakutkan disini Memang udah Tua Ada yang Itu kayak kemarin Otong ya guys ya Otong itu sebenarnya Busang mozaik saya yang pertama Itu Meninggal Atau mati itu Karena memang Di usianya yang Sudah tua guys Jadi manopos lah Intinya seperti itu Dan kebetulan Ada juga Anaknya otong disini Banyak ya guys Seperti bonbon Banyak lah Seperti Ya Banyak banget Jadi Otongnya gak ada Masih punya anaknya Gitu loh guys Jadi Jangan sampai Yang namanya Kita kehabisan regenerasi Bisa-bisa nanti kita Pensiun dini ya guys ya Oke Kita akan bahas Tentang masalah Kembali lagi ke Wiri Jadi Wiri tersebut Adalah Musang yang Menurut saya Musang yang Orang umum Artinya Musang pandan Tapi memang Badannya itu Seperti musang bulan Jadi gede banget guys Wiri tersebut Jadi Anaknya pun Akan menghasilkan Anaknya yang big size Yaitu Anaknya bisa Tulangannya gede-gede Terus Wah gede-gede banget lah Pokoknya anaknya wiri Seperti Gendis dan nyimas Itu tulangannya gede-gede guys Jadi masih kecil aja Sudah Besar Umur 2 bulan Udah 3 bulan Udah kayak 3 bulan 4 bulan guys Karena memang posisinya Kalau saya nyimpen Regenerasi Itu pasti yang besar-besar Karena untuk membentuk tulangan Dan Enak aja guys Dilihatnya Kalau untuk Musang yang gede Kalau musang pandan Kan memang rata-rata itu Untuk Ratanya Paling segini ya guys ya Kurang lebihnya segini Segini udah termasuk Gede banget sih Segini udah termasuk Gede banget Jadi Mungkin disini juga Kenapa Mas Kumis Ada yang kecil-kecil Ada yang masih Usia 5 bulan 3 bulan Ada yang 2 bulan Karena memang Posisinya Saya itu Menyimpan Regenerasi Jadi Bukan semuanya disini Indukan ya Kebanyakan Indukan Tapi memang Kita simpan yang Kecil-kecilnya Buat Jadi indukan lagi guys Oke gitu aja Video kali ini Untuk teman-teman Yang belum subscribe Subscribe ya teman-teman Biar saya semangat Untuk Bikin video-video Tentang Permusangan ya guys ya Untuk teman-teman Yang sudah bergelut Di bidang musang Tentunya Teman-teman Harus Benar-benar Tekun Rajin Yang pertama itu Harus Jadi peneliti ya guys ya Maksudnya peneliti itu Dalam artian Perkembangan Di dalam Hewan eksotik Tentunya musang itu Udah sangat Luar biasa guys Jadi cetakannya Teman-teman Di rumah juga Tau lah Bahwa teman-teman Breeder juga Cetakannya udah Mandep-mandep Jadi Biar Kita Men Apa ya Memicu Semangat yang lebih Besar lagi Atau semangat yang lebih Wow lagi Itu Harus Kita punya PR Mencetak Sesuatu Yang Bagus ya guys ya Yang artinya Itu yang langkah Yang memang Posisinya Jenis baru Itu akan Memicu Semangat kita Untuk Terus Breeding musang Oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat musang Ingat S1 exotic pet Bye bye Bye